Pemirsa Kepala Dinas SDM, DIY Papua, Irenius Adil dan Direktur Utama PD Abdi Budi Cendrawasi, Setia Di Yusuf, dituntut jaksa penuntut umum masing-masing 3 tahun penjara. Kedua terdakwa diduga terlibat dalam kasus penyuapan Angkota DPR Republik Indonesia Komisi 7, Dewi Yasin Limpo. Jaksa penuntut umum yang diketuai Joko Hermawan meminta agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi untuk mengadili terdakwa Irenius Adil dan terdakwa dua Setia Di Yusuf dengan masing-masing 3 tahun kujungan penjara. Karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, penyuapan dilakukan kedua terdakwa kepada Dewi Yasin Limpo yang saat itu masih menjabat sebagai anggota Komisi 7 DPR RI untuk mencairkan anggaran dari pemerintah pusat dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kabupaten Diyai, Papua. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda sidang mendengarkan pembelaan dari kedua terdakwa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.